Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik adik-adik kali ini kita akan membahas soal lingkaran mengenai lingkaran dimana disini diketahui luas lingkaran jadi misalnya disini ada lingkaran ya nah ini diketahui luasnya luasnya berapa? luasnya 1386 cm2 nah kemudian yang ditanyakan adalah R, R itu adalah jari-jari berapa jari-jarinya dan berapa diameternya nah jika adik-adik menemukan soal seperti ini ini sangat mudah yang penting adik-adik sudah hafal rumus luas lingkaran apa rumus luas lingkaran? lambangnya kalau luas itu biasanya A area apa rumus luas lingkaran? masih ingat adik-adik? rumusnya adalah P dikali dengan R kuadrat dimana A disini adalah luas P disini 22 per 7 atau 3,14 dan R disini adalah jari-jari yang dikuadratkan nah disini diketahui luasnya adalah 1386 kita masukkan aja ya disini luasnya ya luasnya saya tulis disini 1386 sama dengan P nya saya gunakan 22 per 7 22 per 7 kemudian R kuadrat ini R nya R yang ditanyakan berapa R nya? seperti itu nah ini biar mudah saya pindahkan ininya ke sebelah sini jadi nanti R nya sendirian nanti R kuadratnya sendirian kemudian ini 1386 ini saya pindahkan ke sini ke sebelah boleh ya kalau suatu bilangan dipindahkan ke sebelah boleh tapi kalau syaratnya tadinya penyebutnya ada di bawah jadi nanti di atas jadi nanti terbalik seperti ini boleh dipindah tapi nanti D nya terbalik jadinya 7 per 22 seperti itu ya nah ini saya pindahkan ke sini ya biar agak luas 7 per 22 dikali 1386 sama dengan R kuadrat nah kalau sudah seperti ini ini yang paling mudah adalah dengan cara dibagi ya jadi 1386 ini saya bagi dengan 22 hasilnya 1386 dibagi 22 itu hasilnya adalah 63 jadi ini sama-sama dibagi 22 ini dibagi 22 hasilnya 1 kemudian ini dibagi 22 hasilnya 63 nanti silahkan adik-adik hitung ya nah jadi nanti tinggal gini pecahnya per 1 dikali 63 sama dengan R kuadrat 22 hilang karena sudah dibagi 22 22 dibagi 22 kan 1 ini ya ini 1386 dibagi 22 itu adalah 63 jadi nanti tinggal 63 dikali 7 berapa 63 dikali 7 silahkan dioret-oret ya dicari dihitung itu hasilnya adalah 4441 sama dengan R kuadrat ingat kita harus mencari R bukan R kuadrat caranya dengan apa dengan menghilangkan si kuadratnya ini gimana cara menghilangkan kuadrat bisa R nya dihilangkan tapi nanti disininya menjadi akar 441 berapa akar 441 masih ingat silahkan dicari-cari ya 441 itu akarnya adalah 21 ketemu deh ya R nya sama dengan 21 berapa diameternya ingat diameter apa rumusnya diameter itu adalah 2 dikali jari-jari kalau jari-jarinya ada tinggal dikaliin 2 aja ya 2 dikali 21 sama dengan 42 jangan lupa satuannya tadi ini satuannya CM ya CM kalau ini juga satuannya adalah CM jadi diameternya adalah 42 kemudian jari-jarinya adalah 21 CM oke mudah ya untuk yang masih belum paham silahkan diulang lagi videonya kalau sudah paham dan ingin soal yang lain tentang lingkaran itu silahkan cek di playlist itu sudah ada baik terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.